Assalamualaikum pecinta Brick selamat datang kembali di Rizal Brick dan ini aku Rizal seperti biasa so, di video review part kedua kali ini aku akan review main build dari Kimen 1722 Go for it Destroyer dan nama kapal perang ini, main build ini sendiri adalah Destroyer, so, sebelum aku mulai untuk review part duanya, silahkan klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya seperti biasa, so langsung aja, gak berdua waktu lama lagi, let's go oke Brick van, ini dia kapal destroyer dari Kimen 1722 sudah selesai aku build dan bisa kalian lihat secara sekilas ini panjang banget lebar dan juga tinggi banget sekarang ini aku udah bawa meteran kita coba ukur dengan cepat, kira-kira panjangnya adalah sekitar 48 cm dan ini ini pertama kali aku hitung ya, terus kemudian dari landasan paling bawah sampai ke atas itu sekitar 18 cm, terus kemudian untuk lebarnya sendiri sekitar 8 cm dan ini nanti aku coba akan rekonstruksikan dengan mini figure-nya dan tentu saja kita coba lihat ini ada helikopter untuk side bullet-nya dan coba kita taruh di bagian belakangnya yaitu di bagian helipad-nya nah ini penampakan dari ujung depannya di bagian ujungnya sendiri ini lancip ya, terus kemudian ada bendera yang sama persis dengan logo matahari di bagian helikopter yang side bullet-nya, cuma ini gak ada damage-nya, efek damage-nya terus kemudian ini ada sticker untuk kode dari kapalnya tapi di sisi sebelahnya gak ada ya terus kemudian ini ada semacam baja pelindung kayak gitu yang di bagian geladangnya biasanya untuk pelindungi awak kapal supaya tidak terjebur ke laut terus bagian base-nya ini warna merah ya sisi khas biasanya untuk kapal kan biasanya-biasanya dia itu pakai piece yang warna merah sama dengan marine cruiser atau carry warship itu juga pakai brick warna merah terus kemudian yang bagian atasnya ini ada meriam meriam ya jadi dua barel untuk meriamnya dan ini ada kendalinya terus kemudian bagian samping ini juga ada meriam lagi yang bisa diangkat ke atas sebenarnya ini ini sebenarnya bisa lebih tinggi lagi di atas cuma karena dia nata bagian kokpit ini makanya dia tidak bisa full terus kemudian ini bagian kendalinya ya untuk kokpitnya terus kemudian ini ini bagiannya solid banget untuk menara ini nanti kita lihat lebih detail lagi terus untuk bagian samping ini ada berlubang ya jadi untuk mengeluarkan senjata blaster ini dari piece warna merah transparent sama juga dengan yang samping kemudian ada menara lagi tambahan detail-detailnya bisa kalian lihat terus yang bagian terakhir ini adalah untuk helipadnya ini pakai stiker ini pakai stiker yang ini yang sempat aku lepas karena awalnya aku kurang rapi dalam masanya terus aku pasang lagi dan ternyata hasilnya sangat jelek banget untuk kualitas stikernya dan terlalu kertas jadi dia banyak berkerut-kerut saat aku coba lepas dan kemudian aku pasang kembali ini untuk tampilan dari sisi sampingnya hanya minus saja di bagian ini tidak ada stikernya jadi kode untuk kapalnya hanya di sebelah kirinya jadi ini tampak dari samping kanannya ya jadi sama persis dengan yang sebelah kiri detail-detailnya tidak ada yang lebih tidak ada yang kurang termasuk lubang-lubang ini ventilasi untuk kapalnya begitu juga sampai ke belakang ini sama persis ini tampilan detail untuk meriam 2 barrel yang ada di bagian depan ini puternya sebenarnya bisa ya coba kita puter ternyata hampir 360 derajat terus kemudian ada 2 barrel perjataannya di bagian depan ini nah untuk bagian kendalinya jadi ini meriam yang bisa dikendalikan karena disini ada tuas setang untuk mengendalikannya dan di bawahnya di belakangnya juga diperkuat dengan meriam 8 barrel sebelah kanan sebelah kirinya yang ini fungsinya tentu saja untuk menyerang musuh dan sayang ini dia tidak bisa diangkat terlalu tinggi ya nah karena ini di bagian depan meriam ini ada setang jadi kita coba pasangkan mini figurnya dan mini figur yang yang aku ambil ini sesuai yang ada di box jadi ini si darnell kalau tidak salah oh bukan ternyata ini si berry yang kulitnya lebih gelap coba kita pasangkan di bagian sini pas atau tidak oke coba kita pasangkan dan ternyata memang posisinya pas cuman bagian tangannya tidak bisa menjangkau persisnya dengan bagian setangnya kemudian kita bergeser ke belakang sedikit di bagian cockpitnya jadi ini kacanya ini transparent blue bukan trofoy seperti yang ada di bagian boxnya ini desainnya nice banget ada lampu kuning terus kemudian di bagian atas ini ada angka 22 mungkin nomor dari kapal ini sendiri dan itu pakai sticker dan coba kita lihat sebentar untuk ke bagian menaranya jadi di bagian puncaknya ini ada piece palu terus kemudian ada penangkap radar dan juga beberapa detail-detail menarik lainnya nah sempat aku singgung ya di bagian unboxing buildnya ini di bagian akhir itu ada piece yang bukan piece tapi teknik yang sangat menarik yaitu di bagian cockpitnya ini jadi dia itu bisa dilepas seperti ini nah dan dia tidak terkait dengan bagian yang ini ya jadi dia tidak perlu menempel jadi ini kalau dilepas kita bisa lihat bagian dalamnya ya hulu terus ini penampakan lebih detailnya untuk bagian cockpitnya cakep banget ya keren banget desainnya mantep dan aku tidak tahu apakah ini bisa dimasuki untuk mini figure kita coba pakai mini figure yang lain nah ini mini figure sudah aku ambil yaitu si pain tapi kemungkinan sulit ya karena disini dia tidak ada stud untuk menancapkan hole yang di bagian kaki mini figure tapi kita bisa coba kita masukkan dulu ke bagian ini dan ini perfectly fit terus kemudian kita coba masukkan boiler dan ternyata bisa break van dan aku juga baru tahu nah sekarang kita ke belakang dari cockpitnya ada semacam menara lagi ya di bagian belakangnya ini aku kurang paham ini apa mungkin kalian yang lebih tahu detail tentang kapal-kapal perang silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar cuma yang bagian ini dia itu kerennya itu disusun atau dibuild dari beberapa piece yang sangat solid banget jadi dia membentuk semacam menara ya jadi gak cuma ada penangkap radar di bagian depannya tapi juga ada penangkap radar lagi di bagian belakang ini dengan beberapa piece salah satunya yang aku tunjuk ini dia itu benar-benar baru baru aku mendapatkan piece yang semacam itu terus kemudian kita coba lihat yang di belakangnya lagi ada beberapa piece baru lagi yang aku dapatkan disini terus kemudian ada semacam penangkap ini ya penangkap radar juga di bagian belakangnya jadi ini kapal ini benar-benar difungsikan untuk perang jadi teknologi untuk menangkap radernya itu benar-benar sangat ditekankan nah ini untuk helikopternya sekarang coba kita tancapkan dengan stud-stud yang ada di bagian helipadnya apakah benar-benar pas jika benar-benar pas berarti dia gak sekedar pajangannya jadi studnya ini benar-benar wah dan ternyata benar-benar berfungsi nah ini hasil rekonstruksi dari box jadi 4 minifigurnya semuanya sudah aku taruh di kapal destroyer ini mulai dari kolonel norton yang membawa katana di bagian depan terus kemudian si berry bagian persenjataan tapi beda dengan di ship dengan yang ada di box karakter yang bernama siapa ini pain pain ini aku masukkan sengaja di bagian cockpitnya dan alhamdulillah ternyata fit terus kemudian yang darnel bagian penerbangan helikopter dia sekarang sudah aku masukkan di bagian helikopternya untuk aku tempatkan di bagian helipad yang ada di belakang buat yang penasaran dengan bagian bawah dari kapal destroyer ini dia berbeda dengan marine crusher atau carrier warship jadi dia tidak memakai satu pun roda jadi dia hanya hollow saja tanpa roda dan karena ini hollow tentu saja dia tidak bisa mengapung di atas air jadi jangan pernah coba-coba menenggelamkannya di permukaan air karena sudah pasti dia nanti akan tenggelam akibat tidak adanya roda-roda di bagian bawah jadi daya playability ini sangat kurang sekali apalagi kalau digunakan di permukaan kasar seperti ini dia banyak bertercit banyak mengeluarkan suara yang tidak nyaman dan tentu saja tidak asik juga karena tidak ada roda di bagian bawah nah ini untuk anak-anak misalkan dipakai untuk anak-anak itu menurutku sangat mungkin sangat kurang sekali dan cukup hati-hati juga karena tentu saja dapat menyebabkan keausan di bagian piece yang ada di bagian bawah sempat lupa aku belum mention jadi di bagian samping ini ada piece lagi yang bentuknya itu seperti selang jadi dia berlubang ada dua ya sebelah kiri maupun kanan jadi dia seperti selang tipis gitu dan juga lentur dan ini bukan plastik yang buntu ya plastik yang berisi tebal enggak tetapi dia holo di bagian tangannya dan dia sangat ringan sekali ini adalah plastik lentur yang aku maksud tersebut so brieffine ini sekarang saatnya untuk verdictnya seperti biasa dan aku beli ini dengan harga Rp210.000 jadi ini ralat untuk di video unboxing and build yang pertama kali aku upload jadi disitu aku bilangnya Rp220.000 ternyata aku memang salah aku lihat cek catatanku ternyata ini harganya Rp210.000 nah sekarang apakah ini worthy untuk Rp210.000 so aku katakan dengan langsung ini sangat worthy sekali sangat worth for my money and for my collection khususnya ini untuk main buildnya ya kapal destroyer nya ini wah ini mantep banget wah ini dibuild dengan benar-benar solid banget mantep keren dari sisi desain pemilihan warna dan beberapa part baru yang aku punya buildnya enggak sulit asik banget piece nya juga gede-gede terus kemudian fitur menariknya bisa melepas bagian kokpit nya dan ternyata untuk minifigurnya juga fit ya disini terus kemudian beberapa detail-detail menarik lainnya dan kalau mencoba kita cari sisi negatifnya adalah di bagian bawah ya tentu saja minus roda-roda jadi daya prioritasnya sangat kurang berdecit dan sangat mengganggu telinga sangat enak banget tapi aku sebagai adu fan of brick jadi enggak enggak beli ini untuk main-main tapi untuk aku pajang di lemari atau di tempat-tempat lain karena fungsinya hanya untuk sebagai koleksi nah untuk lengkap setnya sendiri minifigurnya 4 minifigurnya juga mantep terus untuk side buildnya jadi ini kombinasi yang pas banget kesemuanya ini 210.000 sangat worth mencoba untuk rekonstruksi apa yang ada di box sebenarnya sudah ada tadi well 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 coba aku akan pasang lagi kira-kira seperti ini ya nanti minifigurnya oh ya bicara scale sebenarnya aku koreksi juga karena sempat di unboxing and build aku bilang kalau ini scale-nya dia gimana ya aku bilang kemarin aku lupa scale-nya itu gak sesuai dan ternyata memang dia gak scale sebagaimana umumnya tapi memang untuk minifigurnya dia memang pas di bagian kokpit nah secara normal paling kokpit untuk ukuran segini kan harusnya banyak orang ya tapi ini hanya untuk satu minifigur saja dalam satu kokpit ini dan tentu saja ini memang gak scale ya ya di video pertama aku bilang kalau ini ukurannya scale human scale ya ternyata memang gak human scale gak minifigur scale tapi dia memang bisa fit di bagian gradat dari kapal maupun di bagian untuk kokpit atau kendalinya so kayaknya cukup itu untuk bagian reviewnya jadi verdictnya aku bilang ini sangat sukses banget menarik hatiku dan insyaallah mungkin ngejar combat zone fireline dan ini sebuah kombinasi yang pas mantep untuk melengkapi koreksi combat zone fireline nya terus jangan lupa mungkin setelah ini insyaallah aku juga akan bikin video break comparison antara destroyer ini dengan carrier warship atau dengan marine cruiser atau mungkin kedua-duanya mungkin lebih cocoknya dilawan dengan itu ya marine cruiser karena tipenya sama jadi sama-sama kapal kurang bukan carrier dan ya kita lihat saja nanti insyaallah kedepannya oke cukup sekian break fan jangan lupa seperti biasa tinggalkan like share komen kalian untuk tetap terus mendukung channel ini dan supaya teman-teman kalian bisa semakin keracunan sama break entah merek apapun itu atau yang sudah menjadi break fan semakin koleksinya semakin gila lagi semakin banyak lagi dan kita bisa membangun sebuah komunitas break fan di Indonesia oke thanks for watching happy collecting bricks and don't forget to be happy wassalamualaikum and see you in my next video bye 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 sub indo by broth3rmax